Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih diberikan nikmat sempat untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran jarak jauh atau pembelajaran online untuk sejarah Indonesia bertemu lagi bersama saya, Ujang Alif Farkika baik, mari sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran online kali ini kita awali dengan berdoa terlebih dahulu berdoa mulai selesai baik, pada pertemuan minggu sebelumnya kita sudah membahas mengenai Organisasi Pergerakan Nasional nah, kemudian pada kesempatan kali ini nanti saya akan memberikan katanya dengan review ataupun mengulas sedikit ke belakang berkaitan dengan video yang seperti pada pembelajaran kemarin mengenai Organisasi Pergerakan Nasional kemudian, nanti setelah itu nanti saya langsung masuk ke materi baru berkaitannya dengan kebijakan pemerintah kolonial terhadap berbagai organisasi pergerakan nasional yang ada di Nusantara pada saat itu atau Indonesia oke, sebelum itu seperti biasa nanti saya akan putarkan video apresepsinya kemudian nanti saya akan berikan tujuan pembelajarannya baik, video apresepsi akan diputar sekarang baik, tadi video apresepsi sudah kalian saksikan bersama selanjutnya saya akan tampilkan kaitannya dengan tujuan pembelajaran diharapkan setelah kalian melakukan pembelajaran mengenai Organisasi Pergerakan Nasional nanti diharapkan kalian mampu untuk menganalisis akar-akar nasionalisme dan pengaruhnya pada kehidupan bangsa Indonesia saat ini kemudian yang kedua menganalisis persamaan dan perbedaan tentang strategi pergerakan nasional yang ketiga menyajikan telah tentang akar-akar nasionalisme Indonesia dan pengaruhnya bagi masa kini dalam bentuk tulisan dan atau media lain kemudian yang keempat mengolah informasi tentang persamaan dan perbedaan strategi pergerakan nasional dan menyajikannya dalam bentuk cerita sejarah oke langsung saja ke materi nah kemarin sudah di pelajari oleh kalian kemarin juga sudah saya berikan mengenai Organisasi Pergerakan Nasional nah disini saya hanya akan mereview atau memberikan gambaran secara umum saja kayak gitu ya mengulas lagi kayak gitu tetapi secara umumnya karena detailnya kemarin sudah di berikan dalam video pembelajaran Gerakan Organisasi Nasional part 1 nya oke Organisasi Pergerakan Nasional pergerakan itu apa sih oke pergerakan disini meliputi segala macam aksi dengan menggunakan organisasi untuk menentang penjajah dan mencapai kemerdekaan dengan organisasi ini merupakan suatu perjuangan yang dilakukan secara teratur gitu ya dalam artian apa dalam artian dalam perjuangan pergerakan organisasinya itu adanya struktur yang jelas adanya pemimpin adanya anggota dasar dan tujuan yang ingin dicapai nasional sekarang nasional ini merujuk pada sifat dari pergerakan yaitu semua aksi dengan organisasi yang mencapai semua aspek kehidupan seperti ekonomi sosial politik budaya dan kultura dan ini bukan hanya yang diperjuangkan itu adalah bersifat kedaerahan sebutnya tapi yang diperjuangkan itu adalah skopnya adalah skop nasional secara luas baik tadi sudah dijelaskan berkaitan dengan apa itu pergerakan nasional dan pada video kali ini saya akan mengulas kembali mengenai organisasi pergerakan nasional yang ada di Indonesia yang mana organisasi pergerakan nasional yang ada di Indonesia ini mulai muncul pada awal abad ke-20 dan sistem perlawanannya atau ciri perlawanannya berbeda dengan ciri perlawanan sebelum abad ke-20 yang mana ciri perlawanan sebelum abad ke-20 yang pertama ini perlawanannya bersifat lokal terjadi daerah-daerah tanpa adanya koordinasi antar daerah kemudian yang kedua tidak menggunakan organisasi tetapi dilakukan secara berkelompok saja kemudian yang ketiga dipimpin oleh tokoh masyarakat yang disegani yang keempat mengutamakan kekuatan senjata namun kekuatan senjatanya disini kalah gitu ya dari segi persenjataan pada masa pemerintahan kolonial Belanda atau musuh yang dilawan kemudian yang kelima cirinya ini mudah dipecah belah karena kurangnya koordinasi antara pimpinan dan bawahannya ini adalah ciri perlawanan sebelum abad ke 20 yang selanjutnya faktor pendorong lahirnya organisasi pergerakan nasional Indonesia nanti ada dua faktor yang pertama ini faktor internal lahirnya golongan pelajar akibat dilaksanakannya politik etnis kemudian yang kedua kemajuan di bidang transportasi dan komunikasi yang telah mendorong bangsa Indonesia untuk saling memberi kabar berita yang ketiga perasaan senasib sependeritaan sebagai bangsa yang dijajah kemudian yang keempat kenangan kejayaan masa lalu bangsa Indonesia kemudian faktor eksternalnya ini kemenangan Jepang atas Rusia dalam perang Rusia-Jepang tahun 1905 yang ketiga munculnya pergerakan nasional di negara-negara Asia lainnya seperti di Tiongkok kemudian India dan Turki kemudian yang ketiga pengaruh paham-paham baru yang masuk ke Indonesia yang dibawa oleh bangsa-bangsa barat ketika melakukan imperialisme dan kolonialisme di Indonesia termasuk Belanda yaitu paham nasionalisme kemudian sosialisme liberalisme dan demokrasi dan paham-paham ini juga nanti yang akan membentuk berbagai organisasi pergerakan yang ada di Indonesia bahkan nanti muncul yang namanya organisasi dengan paham ideologi nasionalisme kemudian muncul organisasi pergerakan nasional dengan paham agama terus kemudian muncul organisasi dengan paham sosialis perkembangan pergerakan organisasi nasional Indonesia perkembangan berbagai organisasi nasional ini membangkitkan semangat nasionalisme organisasi pada masa pergerakan nasional ini nanti akan dibagi menjadi beberapa tahap yang mana tahapan yang pertama ini organisasi awal ini nanti ada Budi Utomo Serekat Islam kemudian Indonesia Partij yang kedua organisasi pendidikan seperti Taman Siswa kemudian Kayu Tanam organisasi keagamaan ada Muhammadiyah Nahdlatul Ulama perkumpulan politik Katolik Jawi kemudian perkembangan yang selanjutnya organisasi perempuan seperti Putri Mahardika Kartini Fons kemudian Aisyah dan Keutamaan Istri dan tahapan perkembangan organisasi yang terakhir ini ada organisasi radikal atau non-kooperatif yang pertama ini adalah Perhimpunan Indonesia kemudian nanti Partai Komunis Indonesia atau USDV masa awal pergerakan nasional ada Budi Utomo ini didirikan pada 20 Mei 1908 tokohnya Dr. Wahidin Sudiruhusodo Dr. Sutomo Gunawan Mangku Kusumo organisasi Budi Utomo tidak bersifat politis keanggotaannya terbatas pada penduduk Jawa dan Madura mengalami kemunduran yang disebabkan beberapa faktor yang pertama keanggotaan Budi Utomo hanya terbatas pada penduduk Jawa dan Madura saja kemudian yang kedua munculnya organisasi Serikat Islam yang tidak membatasi keanggotaannya itu salah satu hal yang menyebabkan kemunduran dari organisasi Budi Utomo kemudian yang selanjutnya ini ada Muhammadiyah didirikan di Yogyakarta pada 18 November 1912 oleh K.H.J. Ahmad Dahlan tujuannya yang pertama memajukan pendidikan dan pengajaran berdasarkan agama Islam kemudian yang kedua mengembangkan pengetahuan agama dan cara hidup anggota Muhammadiyah ini aktif yang dilakukan untuk mencapai tujuannya dengan cara dia mendirikan sekolah-sekolah berdasarkan agama Islam kemudian yang kedua mendirikan panti asuhan poliklinik rumah sakit dan mahjid mengadakan kegiatan keagamaan dalam masyarakat organisasi Muhammadiyah ini bersifat kooperatif yang selanjutnya Serikat Islam didirikan oleh K.H.J. Samahuddin 1911 dengan nama Serikat Dagang Islam tujuan Serikat Dagang Islam adalah menjadi wadah para pedagang muslim menghadapi persaingan dengan pedagang asing pada 10 September 1912 Serikat Dagang Islam berganti menjadi Serikat Islam dengan ketuanya Hos Cokro Aminoto dengan tujuan yang pertama membantu pedagang atau para pedagang yang kedua membantu anggotanya yang kesulitan dalam permodalan yang ketiga menjadikan kepentingan jasmani dan rohani pedagang pribumi jadi memajukan kepentingan jasmani dan rohani pedagang pribumi kemudian yang keempat memajukan kehidupan agama Islam khususnya disini adalah para pedagang Islam dan anggota dari Serikat Islam itu sendiri Serikat Islam pada 1916 dalam Kongres SI Nasional SI ikut serta sebagai partai politik dengan memilih bekerjasama dengan pemerintah kolonial Belanda perkembangan SI yang pesat dari segi keanggotaan dimanfaatkan oleh tokoh-tokoh ISDV atau Indise Sosial Demokratik Vereniging yang berhaluan Komunis keanggotaan SI terbagi menjadi dua kelompok yaitu kelompok SI Putih yang berhaluan Nasionalis Regius dan SI Merah yang berhaluan Sosialis atau pada akhirnya nanti kecenderungan akan mengarah pada paham Komunis Cokro Aminoto sebagai ketua SI menegakkan disiplin partai dengan mengeluarkan semua anggota ISDV dalam organisasi SI yang mana yang sudah terbukti terindikasi dia menganut paham sosialis keanggotaannya dicabut dan dikeluarkan dari SI Pada Februari 1923 SI mengubah namanya menjadi Partai Serikat Islam Indonesia Pada 1926 PSI juga memutuskan untuk bersikap non-kooperatif terhadap pemerintah kolonial Belanda Pada tahun 1929 PSI berganti nama menjadi Partai Serikat Islam Indonesia Perpecahan di dalam organisasi menjadi salah satu penyebab kemunduran dari PSI atau PSII Yang selanjutnya ini adalah Indisi Partij Indisi Partij atau IP didirikan di Bandung pada 25 Desember 1912 Tokohnya 3 serangkai Ki Hajar Dewantoro Dr. Cipto Mangun Kusumo dan EFE Doves Decker Organisasi pertama yang secara tegas menyampaikan tujuannya mencapai kemerdekaan Indonesia dengan melihat tujuan ini berarti menunjukkan bahwa Indisi Partij memiliki strategi non-kooperatif semboyan dari Indisi Partij Indi for Indiers kemudian Indisi Los Van Holm dan Indisi Nasionalism atau Nasionalisme Hindia pada 1913 ketika tokoh Indisi Partij ditangkap dan dibuang ke negara Belanda dan Indisi Partij sendiri dinyatakan sebagai organisasi terlarang organisasi Indisi Partij sempat berganti nama menjadi Inskulit dan pada 1919 kembali berganti nama menjadi Nasional Indisi Partij yang selanjutnya gerakan pemuda bermunculan organisasi pemuda yang masih menunjukkan sifat kedaerahannya organisasi pemuda yang pertama kali muncul adalah Trikoro Darmo yang didirikan R. Satiman Viryo Sanjoyo pada tahun 1915 eksistensi organisasi pemuda Trikoro Darmo ini didirikan sebagai bentuk ketidakpuasan terhadap Budi Utomo tokoh-tokoh penggagas ada R. Satiman Sunardi dan Kadarman Jong Java didirikan pada tanggal 12 Juni 1918 Trikoro Darmo mengubah nama menjadi Jong Java kepengurusan Jong Java ini didominasi oleh tokoh-tokoh Trikoro Darmo Jong Sumatra Bon didirikan untuk mempererat hubungan antar pelajar dari Sumatra di Jakarta tokoh terkemuka dari Jong Sumatra Bon ada Muhammad Hatta dan Muhammad Yamin Jong Minahasa didirikan oleh masyarakat Minahasa yang tinggal di Semarang didirikan dengan tujuan meningkatkan kecerdasan dan ekonomi masyarakat Minahasa pemuda kaum Betawi ini didirikan oleh perkumpulan pemuda Betawi pada 1923 didirikan dengan tujuan memajukan kehidupan orang-orang Betawi secara khusus dan orang bumi putra secara keseluruhan itu adalah beberapa organisasi kepemudaan yang ada di Indonesia kesadaran persatuan dalam Kongres Pemuda I ini dilaksanakan pada 30 April sampai 2 Mei 1926 menyepakati penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa persatuan Indonesia dua bulan setelah Kongres Pemuda I perwakilan organisasi pemuda sepakat untuk membentuk Jong Indonesia untuk mewadahi pergerakan organisasi kepemudaan yang bukan hanya bersifat kedaerahan tetapi sekupnya adalah sekup nasional gerakan pemuda pada Kongres Pemuda II pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928 ini menghasilkan ikrar yang sangat luar biasa membangkitkan semangat perjuangan pemuda-pemuda Indonesia menghasilkan sumpah pemuda menghasilkan ikrar sumpah pemuda yang selanjutnya ini gerakan perempuan gerakan wanita dimulai sejak masa R.A. Kartini 1879 sampai 1904 memperjuangkan emansipasi wanita melalui surat-surat R.A. Kartini yang kemudian diterbitkan oleh J.H. Abendanon dalam bukunya berjudul Habis Gelap Terbitlah Elam selain Kartini ada Dewi Sartika 1884 sampai 1947 yang membentuk sekolah istri di Bandung pada 25 sampai 28 Desember 1928 diadakan Kongres Perempuan Indonesia I di Yogyakarta yang hasilnya membentuk Perserikatan Perempuan Indonesia atau PPI yang kemudian berganti menjadi Perhimpunan Istri Indonesia PII dan Istri Sedar Pada tanggal 28 sampai 31 Desember 1929 diadakan Kongres Perempuan Indonesia II di Betawi atau Batavia hasil Kongres Perempuan ini memutuskan bahwa organisasi perempuan akan turut serta berjuang memperbaiki nasib dan derajat perempuan Indonesia yang selanjutnya ini periode radikal ditandai dengan yang pertama pengaruh revolusi Rusia 1917 yang dua munculnya pernyataan Presiden Amerika Serikat Wadrow Wilson tentang 14 pasal penyelesaian Perang Dunia I yang ketiga tidak terwujudnya janji November atau November Blivet yang pernah diucapkan Gubernur General Johan Paul Van Limbreng Sitorum dan yang keempat adanya perubahan dalam peraturan regering relitmen pasal 11 pada 1 September 1919 dan penggunaan kata Indonesia yang menjadi identitas bangsa yang selanjutnya periode nasionalisme politik perhimpunan Indonesia pada awalnya perhimpunan Indonesia bernama Indische Vereniging didirikan di negara Belanda pada 1908 dan bertujuan memperjuangkan kepentingan orang Indonesia yang berada di negara Belanda pada 1922 menggunakan nama Indische Vereniging untuk memperkuat kebangsaannya dan terjun ke dunia politik pada 1922 Indische Vereniging mengganti kembali namanya menjadi perhimpunan Indonesia dengan Dr. Randes Muhammad Hatta sebagai ketuanya kegiatan perhimpunan Indonesia diisi dengan upaya propaganda melalui majalah Hindia Putra atau kemudian menjadi Indonesia Merdeka pada 1924 selanjutnya PNI didirikan pada 1927 oleh Insinyur Soekarno yang memiliki asas self-help kemudian non-kooperatif dan marhinsme atau menghapus kemiskinan kegiatan PNI menyelenggarakan kursus pendidikan dan sekolah-sekolah kemudian yang kedua menerbitkan surat kabar persatuan Indonesia di Batavia dan benteng pariangan di Bandung dan yang ketiga ini mengadakan rapat-rapat umum untuk melancarkan strategi memperjuangkan hak-hak rakyat Bumi Putra melalui organisasi Partai Nasional Indonesia pada tahun 1929 pemerintah kolonial Belanda menangkap para pimpinan PNI termasuk Insinyur Soekarno pada saat diadili Insinyur Soekarno membacakan pidato pembelaan yang sangat terkenal berjudul Indonesia menggugat pidato pembelaannya ditolak dan Insinyur Soekarno tetap ditahan selama 4 tahun di Bandung Partai Komunis Indonesia didirikan pada 23 Mei 1923 awalnya bernama Indise Sosial Demokrati Pereningging yang didirikan pada 1914 pada 1920 berubah nama menjadi Perserikatan Komunis Hindia dan akhirnya menjadi Partai Komunis Indonesia tokoh-tokoh PKI adalah Alimin dan Muso PKI termasuk organisasi politik yang radikal Gerakan radikalnya ditunjukkan dengan melakukan aksi pemogokan kaum buruh aksi pemberontakan di Pulau Jawa 1926 dan pemberontakan di Pulau Sumatra 1927 oleh karena aksinya tersebut PKI dinyatakan sebagai partai terlarang oleh pemerintah kolonial Belanda karena terlalu radikal atau kecenderungan keras dalam memperjuangkan hak rakyat bumi putera perjuangan dalam volkskart atau dewan rakyat ini ada beberapa fraksi fraksi nasional fraksi yang didirikan oleh Muhammad Husni Tamrin 1894 sampai 1941 pada 27 Januari 1930 untuk mencapai tujuan kemerdekaan Indonesia secepatnya petisi Sutarjo dicetuskan oleh Sutarjo Karoto Hadikusumo 1892 sampai 1976 dengan tujuan menyusun suatu rencana pemberian kepada Indonesia suatu pemerintah yang berdiri sendiri dalam batas pasal 1 undang-undang dasar kerajaan Belanda kemudian Mosi Tamrin dikeluarkan oleh Muhammad Haji Tamrin agar pemerintah kolonial Belanda mengganti istilah-istilah yang dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan situasi dan kondisi bangsa Indonesia saat itu baik ini yang selanjutnya berkaitan dengan organisasi yang muncul pada masa periode bertahan seperti yang pertama organisasi Taman Siswa kemudian yang kedua Partai Indonesia Raya atau Parindra dan yang ketiga Partai Gabungan Politik Indonesia atau GAPI oke yang selanjutnya Parindra atau Partai Indonesia Raya alasan Parindra bersifat moderat asas politik Parindra adalah insidental artinya dia tidak berpegang pada asas kooperasi maupun non-kooperasi yang kedua memperjuangkan pemerintahan Indonesia dengan berusaha menuduki suara di false card atau Dewan Rakyat itu yang menjadikan alasan dari Parindra itu bersifat modern kemudian program kerja dari Parindra yang pertama mendirikan rakyat agar cerdas secara politik ekonomi dan sosial sehingga dapat mendirikan pemerintahan yang mandiri yang kedua berusaha mempersatukan Indonesia ini tanpa memandang perbedaan yang ketiga berusaha menjahterakan rakyat dan yang keempat aktif membangun perekonomian Indonesia salah satunya dengan mendirikan Bank Nasional Indonesia dan yang terakhir membentuk Rukun Tani itu adalah program kerja dari Parindra nah tokohnya disitu ada Dr. Sutomo kemudian Muhammad Husni Tamri oke yang selanjutnya ini GAPI gabungan politik Indonesia alasan GAPI bersifat modern ini kaitannya dengan manifest GAPI pada September 1939 yang mana ajakan kerjasama pada Belanda kemudian syarat Indonesia mendapat hak-hak baru dalam pemerintah keputusan Kongres Rakyat Indonesia poin kedua aksi Indonesia berparlemen ini dilanjutkan melalui panitia setempat yang telah didirikan di seluruh Indonesia di bawah pimpinan GAPI kemudian tidak berhenti mendesak tokoh dari GAPI itu adalah Muhammad Husni Tamrin M Mansur kemudian GAPI Kusno dan Sang Ratul Lami oke yang selanjutnya kebijakan pemerintah terhadap pergerakan nasional Indonesia dalam hal ini pemerintahnya adalah pemerintah kolonial ganda yang diterapkan yang pertama ini adalah politik modern gubernur jenderal Van Lieber selama memerintah pada tahun 1916 sampai 1921 ini menerapkan sistem politik moderat ada pun yang melatar belakangnya penerapan sistem politik tersebut yang pertama karena kegagalan politik etnis tadi yang membantu menyekolahkan memberikan beasiswa putra-putra terbaik di bumi putra warga asli Indonesia tetapi itu gagal untuk memberikan atau menarik simpati dan empati malah mereka ketika sudah kembali dari tempat mereka disekolahkan kemudian kembali ke Nusantara kembali ke Indonesia yang ada adalah munculnya rasa nasionalisme bukannya simpati empati terhadap yang tetapi munculnya rasa nasionalisme terhadap saudara-saudara mereka yang diperlakukan tidak adil di negara ini sendiri kemudian yang kedua muncul pemberontakan-pemberontakan di daerah seperti Jambi kemudian Pasarbo Cimareme dan Tolitoli sebagai wujud kegelisahan dan penderitaan sosial masyarakat kemudian yang ketiga Gubernur General von Limburg Storung berkeinginan untuk mengadakan perbaikan dan perubahan dengan cara membentuk komisi perubahan yang bertugas meninjau kembali kekuasaan Dewan Rakyat dan struktur administrasi pemerintah Hidia Belanda dan yang keempat perkembangan kehidupan ekonomi yang maju pesat setelah Perang Dunia I dengan sistem moderat ini tercipta hubungan baik antara pemerintah kolonial Belanda dengan tokoh-tokoh organisasi pergerakan atau duni putra yang kedua ini kebijakan politik reaksional pemerintah kolonial Belanda munculnya krisis ekonomi setelah Perang Dunia I mengharuskan Gubernur General Vogue yang mengantikan von Limburg Storung pada tahun 1921 ini merubah politik kolonialnya yang lebih bersifat reaksioner dan keras hal ini menyebabkan perubahan strategi pergerakan nasional ke arah radikal dan non-kooperatif sejak tahun 1922 bahkan muncul pergerakan 1926 dengan wujud pemberontakan di Banten dan di Sumatera Barat untuk mengatasi radikalisme yang semakin kuat dari peribumi maka The Graff sebagai Gubernur General Pengganti Fox ini menerapkan politik penindasan dan bertindak secara keras terhadap para tokoh nasional atau cenderung represif kayak gitu ya dan puncak pelaksanaan sistem reaksional dan penindasan terjadi pada masa Gubernur General De Jong 1931 sampai 1936 Pemerintah mengeluarkan aturan larangan berkelompok dan banyak tokoh nasional ditangkap seperti Bung Karno Bung Hatta Bundang Sultan Syahrir beberapa organisasi pergerakan juga dibubarkan seperti PNI dan Partindo nah tindakan keras tersebut dibalas dengan perubahan strategi dari PNI dari non-kooperatif menjadi perjuangan melalui jalur Dewan Rakyat atau Volkskart seperti yang dilakukan melalui petisi Starjo GAPI melalui Indonesia berparlemennya kehidupan masyarakat kota dengan munculnya pergerakan nasional situasi kehidupan masyarakat kota pada masa munculnya pergerakan nasional jauh berbeda dibandingkan sebelum masa kolonialisme di Indonesia kota menjadi tempat yang strategis untuk melakukan berbagai aktivitas seperti sebagai pusat kekuasaan pusat kegiatan politik pusat ekonomi pusat budaya pusat perkembangan pengetahuan pada masa kolonial di kota muncul golongan masyarakat yang pertama golongan pelajar kemudian yang kedua golongan profesional guru dokter nah perkembangan lain yang sangat berpengaruh di Indonesia adalah kemunculan pers atau sulat kabar untuk apa untuk mendelivery informasi yang ada di kota kemudian program-program dari organisasi pergerakan nasional itu ke berbagai penjuru daerah yang ada di Indonesia oke yang selanjutnya terbentuknya transformasi etnik dan berkembangnya identitas kebangsaan Indonesia transformasi etnik masuknya bangsa Indonesia ini menimbulkan berbagai perubahan di dalam bidang politik ekonomi sosial budaya dan agama di berbagai wilayah yang ada di Indonesia nah perjuangan etnik bersifat kedaerahan tujuannya untuk keselamatan dan kebebasan etniknya sendiri sebelum terjadi hubungan antara etnik atau suku bangsa dengan daerah lainnya perjuangan etnik juga ternyata dilakukan oleh etnik-etnik asing seperti gerakan keturunan atau etnik Cina yang terjadi di Kalimantan Barat kemudian di Jawa Barat di seluruh kampus yang ada di Indonesia yang kedua gerakan keturunan Indo-Belanda keturunan Indo-Belanda terjadi akibat perkawinan antar orang Belanda dengan wanita Indonesia yang mana orang-orang Indo-Belanda ini menganggap Indonesia ini sebagai tanah air mereka sendiri karena itu mereka juga ikut berjuang menentang kolonialisme Belanda yang mengakibatkan penderitaan bagi warga peribumi tokoh Indo-Belanda yang ikut memperjuangkan hak-hak dari peribumi itu sendiri seperti Dostecker yang berjuang melalui organisasi Indisepartij yang dua terbentuknya identitas kebangsaan nasional Indonesia munculnya nama Indonesia istilah Indonesia ini sudah muncul sejak pertengahan abad ke-19 Istilah Indonesia digunakan untuk menyebut nama kepulauan dan penduduk yang menempatinya ini ada beberapa tokoh yang mempopulerkan penggunaan istilah Indonesia seperti yang pertama JR Logan ini seorang pegawai pemerintah Inggris di Penang Logan ini menyebutkan istilah Indonesia di dalam suatu tulisan pada majalah yang dipimpinnya kemudian E.R. Lee G. Windsor pada tahun 1850 di dalam media milik JR Logan ia menyebutkan nama Indonesia bagi penduduk nusantara kemudian Adolf Bastian 1884 Van Volhoeven S.N.O.G.H.R.G.J. dan Kern ini mengatakan tokoh pergerakan Indonesia yaitu pendiri perhimpunan Indonesia dengan menyebut Indonesian Varenix juga menamakan majalannya Indonesia Merdeka pada perkembangan selanjutnya tokoh-tokoh nasional Indonesia juga menggunakan nama Indonesia untuk menyebut nama organisasi dan kepentingan yang lain puncak istilah Indonesia ini dijadikan sebagai identitas nasional pada saat sumpah pemuda 28 Oktober 1928 isi sumpah pemuda itu sendiri yang pertama ada yang bisa menyebutin nanti pembaca yang pertama kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu tanah Indonesia yang dua kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu bangsa Indonesia kemudian yang ketiga kami putra dan putri Indonesia menjujung bahasa persatuan bahasa Indonesia nah itu puncak penggunaan istilah Indonesia khususnya dari kalangan tokoh-tokoh nasional Indonesia ini pada tanggal 28 Oktober ketika diprogramasikan atau ketika dibacakan diikrakan gitu ya katanya dengan sumpah muda 28 Oktober 19 28 terbentuknya nasionalisme kebangsaan Indonesia nasionalisme bangsa Indonesia ini timbul didorong oleh faktor yang pertama pendidikan yang kedua masuk dan berkembangnya paham-paham baru dan yang ketiga diskriminasi terhadap ribumi dalam segala aspek kehidupan disamping itu pergerakan nasional di negara-negara Asia Afrika yang sudah berkembang juga besar pengaruhnya terhadap perkembangan nasionalisme kebangsaan yang ada di Indonesia nah ini katanya dengan organisasi-organisasi pergerakan nasional Indonesia berdasarkan ideologi ada ideologi nasionalisme kemudian Islam dan komunis kalau yang nasionalisme ideologi nasionalisme itu dianut oleh Budiutomo Indonesia Partij Perimpun Indonesia Partai Nasional Indonesia dan Tamat Siswa kalau yang ideologi pergerakannya itu Islam agama ini ada Jong Islamit Bond atau JIB kemudian Muhammadiyah ada Tululama dan PSII kalau yang komunis ini ada Indonesia Demokrat Peringin atau USDV kemudian Partai Komunis Indonesia atau PKI oke terima kasih materi mengenai Organisasi Pergerakan Nasional Indonesia untuk kali ini sudah selesai silahkan kalian berdalam lagi materinya dengan cara kalian memanfaatkan berbagai media literatur yang ada bisa menggunakan internet ataupun menggunakan buku ya baik itu buku pakai kalau kunil KS dan pesan saya tetap jaga kesehatan kemudian kaitannya dengan presensi dan tugas silahkan nanti kalian cek di kolom deskripsi nah ketika nanti ada tugas silahkan di klik tugasnya kemudian dikerjakan sebaik mungkin mari kita akhiri dengan bacaan Alhamdulillah bersama-sama Alhamdulillah Alhamdulillah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati